Hai Assalamualaikum welcome back to my channel dan kembali lagi bersama aku Irestia yang aku seneng banget bisa ketemu sama temen-temen semuanya lagi untuk membahas seputar keuangan jadi kalau temen-temen ngeliat video aku sebelumnya yang ngebahas tentang sumber-sumber penghasilan yang paling realistis yang bisa didapatkan oleh kalian yang sekarang lagi berusia mulai 20-an sekarang aku akan ngebahas kesalahan yang paling sering dilakukan oleh anak yang berusia 20-an Nah kenapa aku tertarik bikin konten ini karena aku melihat fenomena sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih media sosial yang semakin banyak digandrungi kaum milenial ini cenderung lebih mudah mendapatkan penghasilan yang besar di usia mereka yang masih muda tetapi ternyata itu bukan menjadi faktor penentu mereka punya jaminan memiliki tabungan yang besar atau memiliki masa depan yang cerah atau bisa menjadi orang yang sukses ketika mereka sudah menjadi pribadi yang lebih matang Kenapa karena ternyata meskipun penghasilannya mereka sudah mendapatkan penghasilan yang lumayan besar ketika tidak dikirir ini dengan pengelolaan keuangan yang baik ternyata kalau ditanya kamu sudah punya tabungan berapa mereka jawab nggak punya tabungan Wow dan kalau misalnya yang punya penghasilan besar aja nggak punya tabungan apalagi orang-orang yang penghasilannya biasa aja kemudian pengelolaan keuangannya pun buruk itu makin kacau lagi nah makanya pengelolaan keuangan yang benar itu menjadi salah satu edukasi yang harus teman-teman miliki agar teman-teman meskipun penghasilannya ternyata nggak besar kalau dikirir dengan baik ternyata bisa menjadi sumber tabungan yang bisa teman-teman gunakan sebagai modal usaha ataupun investasi di masa depan ini oke kesan pertama yang paling sering kaum anak muda lakukan adalah mentingin gaya entah penghasilan mereka besar atau kecil terkadang ya aku juga ngerasain sih di usia-usia itu kita cenderung cenderung ingin melakukan banyak hal yang baru cenderung ingin terlihat hebat di mata teman-teman kita yang mana kita menjadi terprovokasi untuk membelanjakan sebagian besar penghasilan kita hanya untuk membeli barang-barang konsumtif yang pertama adalah gadget kita harus selalu memiliki gadget keluaran terbaru apalagi gadget zaman sekarang itu nggak kayak dulu yang paling yang angka 3-5 juta udah kerasa mahal banget sekarang gadget yang kelihatan keren itu bisa diangka belasan bahkan puluhan juta rupiah nah apa jadinya kalau misalnya teman-teman yang penghasilannya entah sekali lagi aku bilang besar ataupun kecil kalau misalnya pikiran kita selalu berorientasi terhadap harus memiliki gadget keluaran terbaru maka teman-teman akan memiliki nilai aset yang semakin menurun karena gadget itu tidak ada yang semakin dipakai semakin mahal penurunannya cukup cukup ya cukup cepat per tahunnya dan gadget itu sendiri tidak hanya masalah handphone kan bisa menjadi laptop jadi kita harus bisa menyesuaikan gadget yang kita miliki itu sesuai dengan pendapatan kita dan kebutuhannya kalau misalnya ternyata gadget tersebut mendukung kita untuk lebih produktif lagi menghasilkan uang dari gadget itu oke lah kita bisa berinvestasi di gadget itu karena gadget itu bukan menjadi sebatas keinginan atau gaya-gayaan aja tapi menjadi salah satu faktor untuk kita bekerja secara maksimal tapi kalau misalnya ternyata gadget itu menjadi salah satu yang hanya hanya kelihatan gaya tapi sebenarnya enggak penting-penting banget buat pekerjaan atau penghasilan kita gitu nah itu yang berbahaya kemudian yang kedua adalah menghabiskan sebagian besar pendapatan kita terhadap fashion branded yaitu karena yang kita tahu fashion branded itu pasti harganya itu terkadang adalah harga emosional dengan kualitas yang sama spek yang sama tetapi ditempeli oleh brand yang berbeda maka bisa jadi nilai fashion itu menjadi selisihnya jauh Nah apa nilai tambah yang diberikan ketika kita memakai fashion yang branded pastinya adalah prestis nah permasalahannya ketika penghasilan kita tidak cukup besar untuk membiayai prestis kita maka kita hanya akan terlihat gaya di depan orang tapi ternyata kita tidak punya tabungan yang cukup untuk berjaga-jaga di kehidupan kedepannya jadi buat teman-teman semuanya di usia 20-an masa depan masih panjang Pakailah fashion fashion yang memang sesuai dengan pendapatan temen-temen saat itu karena kalau misalnya kita pantas pakainya akan tetap terlihat bagus kebiasaan atau hobi kita terhadap sebuah brand itu boleh-boleh ini aja sah-sah aja kalau penghasilan teman-teman sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari udah cukup buat modal bisnis investasi cadangan tabungan baru kita bisa mempergunakan uang kita terhadap hobi-hobi seperti fashion yang branded kemudian gaya-gaya hidup yang agak berbahaya adalah cicilan seringkali ketika kita berusia 20-an dan merasa penghasilan kita besar kita mulai tergiur untuk menyicil kendaraan yang sebenarnya nilai kendaraan sama seperti gadget akan turun dan itu bukan jenis investasi yang baik jadi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman bisa menahan keinginan sedikit lebih lama tetapi bisa membeli kendaraan dalam bentuk cash agar penghasilan teman-teman tidak terseret bunga karena cicilannya juga sudah lumayan besar meskipun kita merasa mampu untuk membayar cicilan bulanannya kita tidak akan pernah tahu kondisi depannya apakah kita bisa se-stabil sekarang atau tidak dan yang terlebih lagi adalah teman-teman ternyata tidak punya tabungan sama sekali karena penghasilannya dihabiskan oleh biaya hidup dan gaya hidup oke selanjutnya kebiasaan yang sering mencelakai kita adalah konsumtif konsumtif disini terlihat seperti sepele ah cuman segini aja tapi kalau diakumulasikan ternyata boros juga ya contohnya apa contohnya kebiasaan kita ngemol kebiasaan kita ngafe kebiasaan kita ngego food itu sebenarnya sepele ya ya ampun nggak apa-apa lah cuman ngego food karena mager nggak mau keluar akhirnya setiap hari kita ngego food padahal kalau bisa dihitung-hitung oke karena ternyata tiba-tiba hujan dan sekarang geluduk denger kan akhirnya aku pindah posisi tadi aku di luar kita lanjut lagi ya jadi ternyata kebiasaan kita sepele yang kita anggap sepele sebenarnya kalau dihitung-hitung itu lumayan gara-gara kita mager nggak mau keluar rumah kita seringkali yaudah deh ngego food aja bedanya cuman 5.000 bedanya cuma 10.000 tapi bayangin nggak sih kalau kalian mengakumulasikan itu setiap hari dari kebiasaan ngego food aja bisa menyimpen tabungan 10.000 kali dua kali makan katakan tiga kali makan dikali 30 hari kalian sudah bisa menyimpen tabungan berapa sekitar berapa ratus ribu sampai satu juta rupiah boleh aja sekali-kali tetapi itu tidak menjadi kebiasaan nah terus juga masalah ngego food mungkin kita bilang kita pengen refreshing lah ayo kita ngego food tapi kalau misalnya ternyata ngego foodnya itu dilakukan satu minggu sekali yang mana tiap satu kali kita duduk katakanlah kita habis 100-150 ribu kalau misalnya ternyata apa yang kita lakukan di cafe itu tidak produktif maka sebaiknya di usia untuk kalian yang masih sangat panjang ini ayolah kalian bisa melakukan itu nanti di saat penghasilan kalian sudah sangat-sangat banyak jadi kalian harus bisa menahan keinginan kalian itu agar kalian bisa menabung lebih banyak lagi secara maksimal ini betulnya aku mudah-mudahan soalnya kedengeran ya meskipun belum hujan nanti nanti kalau misalnya ternyata nggak kedengeran nggak papa videonya pulang oke kemudian konsumsi tipe kedua dan aku juga terkadang masih sering terjerat adalah tergiur sel padahal kita nggak butuh jadi kalau misalnya teman-teman ketika teman-teman lagi mager lagi nggak ada kerjaan kemudian menghabiskan waktunya dengan mengecek marketplace teman-teman scrolling sana-sini lihat all shop instagram baju-baju yang lucu atau apapun itu dan ternyata tiba-tiba ada sell kemudian berpikir yaudah deh mumpung masih ada uang saya beli aja daripada nanti takutnya harganya udah kembali normal coba deh pikir ulang lagi kalian bener-bener butuh saat itu nggak karena kalau misalnya kalian membeli sesuatu hanya karena sell dan kalian nggak ngerti lagi kalian harus kalian belum tahu mau pakai kapan berarti kalian tidak perlu beli saat itu juga oke terlihat sepele tetapi kalau kalian bisa menahan itu percayalah tabungan kalian akan lebih sebal daripada dompet kalian konsumtif yang ketiga yang mana sebenarnya ini ada sisi baik dan sisi buruk tergantung bagaimana orang tersebut menggunakan kesempatannya apa itu yaitu pinjaman entah itu pinjaman online yang cuman modal KTP doang atau juga sekarang di marketplace banyak banget yang menawarkan lalala pay letter ataupun kartu kredit itu sendiri jadi kalau aku pribadi aku aku akan menganggap bahwa itu harus aku pergunakan disaat aku bener-bener tidak punya pilihan lain ketika kalian menggunakan alternatif itu hanya untuk membeli sesuatu yang kalian pengen dan apalagi ditambah dengan pikiran bayarnya gimana nanti maka jangan salahkan siapapun kecuali dari kalian sendiri ketika kalian tidak punya alternatif lain yang bisa menolong kalian ketika kalian bener-bener membutuhkan sesuatu seperti itu jadi aku bilang disini ada plus minusnya untuk cara pembayaran seperti ini ketika dipergunakan oleh orang yang memang mengerti bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan itu enggak masalah tetapi ketika mereka menggunakan hal tersebut hanya untuk keinginan itu yang akan menjadi kesalahan fatah dalam pengelolaan peruangan oke kesalahan selanjutnya yang biasa terjadi di kaulang anak muda adalah lebih mengedepankan have fun misalnya seperti sering mengadakan party ataupun mentraktir pacar dengan ngedate yang mewah ataupun sering liburan bareng sebenarnya enggak ada yang salah semua orang berhak untuk refreshing semua orang berhak untuk liburan semua orang berhak untuk mengadakan pesta atau tersyakuran tetapi yang sekali lagi di garis bawahnya adalah ini yang paling sering dilakukan oleh anak usia 20an yang baru mendapatkan penghasilan adalah menjadikan itu sebagai suatu kebutuhan gaya hidup agar mereka diterima oleh lingkungan sekitar atau lingkungan teman-temannya jadi semakin sering mereka mengadakan pesta atau menghadiri pesta semakin sering mereka mentraktir teman semakin sering mereka join bareng liburan sama teman-teman mereka akan merasa diterima oleh komunitas tersebut atau teman-teman tersebut meskipun itu mengorbankan seluruh tabungan yang tersisa nah kalaupun mungkin penghasilan mereka sudah cukup besar di usia tersebut tetapi sering membuat have fun tersebut menjadi kebiasaan maka saya yakin rasio antara pengeluaran konsumtif mereka dibandingkan dengan saving mereka itu jauh lebih besar pengeluaran mereka padahal mereka punya kesempatan emas di masa mereka masih muda untuk menyimpan lebih banyak tabungan dibandingkan teman-teman mereka lainnya dan berpotensi membuat mereka sukses di saat mereka dewasa tetapi mereka melepaskan kesempatan tersebut hanya untuk bersenang-senang agar diterima oleh teman-teman atau mungkin ya memang karena jiwanya itu lebih memikirkan saat ini dibandingkan masa depan dan kesalahan terakhir untuk para kaulah muda yang yang belum bisa mengolah keuangan adalah mereka ternyata gak punya tabungan sama sekali terlepas dari mereka punya bisnis atau tidak idealnya setiap orang itu harus punya tabungan kenapa? karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari apakah penghasilan kita masih sebagus saat ini apakah kondisi di luar sana, kondisi apa ya contohnya aja kayak sekarang dalam kondisi pandemik seperti ini orang-orang yang tidak pernah memikirkan tabungan pastinya akan merasa menghadapi kondisi pandemik ini jauh lebih berat dibandingkan orang yang masih punya tabungan dan itu tidak hanya berlaku buat orang-orang yang pekerja aja terkadang saya menemukan bahwa orang-orang yang berbisnis itu bahkan saya sendiri pun dulu saya berpikir bahwa ketika saya memilih untuk mendapatkan penghasilan dari berbisnis maka saya lebih memilih untuk menghabiskan seluruh uang saya untuk diputarkan kembali ke modal dibandingkan saya menyimpan sebagian untuk tabungan karena saya merasa bahwa kalau saya menabung nilainya bakal segitu-gitu aja padahal ketika kita tidak memilih untuk punya tabungan maka kita memberikan seluruh aset yang kita miliki terhadap ketidakpastian dan kita mengambil resiko 100% terhadap kondisi yang tidak pasti itu jadi pastiin sedini mungkin ketika kalian mumpung masih muda biasakan memiliki tabungan sekecil apapun itu percaya bahwa itu akan sangat berguna ketika kalian ternyata harus berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan kalau berbicara soal tabungan kalian tidak harus selalu kaku berpikir bahwa tabungan itu harus berbentuk uang di bank ada banyak jenis tabungan yang dapat melindungi nilai uang kalian salah satunya adalah di emas itu pun banyak yang salah paham ketika kalian menyimpan uang kalian di emas maka yang dimaksud emas tersebut adalah emas murni alias emas batangan karena kalau misalnya kalian menyimpan di emas perhiasan maka nilainya itu tidak bisa dijadikan alat lindung nilai jadi saran aku kalau misalnya kalian tidak terlalu suka untuk menyimpan uang di bank dengan alasan tertentu kalian bisa menyimpan tabungan kalian dalam bentuk emas batangan karena sekarang emas batangan pun kalau tidak salah sudah ada dari 0,5 gram oke sekian dulu bahasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak di usia 20an anak-anak berasa tua banget yang sering melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan jadi buat teman-teman semuanya kebetulan sekarang lagi usia yang kita sebutkan semoga video ini bermanfaat untuk bisa menjadi pengingat reminder buat teman-teman bahwa yang namanya menabung dan menahan keinginan itu sangat penting agar kita bisa merasakan kesenangan di masa tua nanti seperti itu percayalah bahwa ketika kita bisa menahan keinginan itu jauh lebih lama maka nilai kesenangan yang kita dapatkan di kemudian hari pun akan jauh lebih lama dan manis jadi sekian dulu semoga bermanfaat videonya jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe karena setiap minggu insya Allah aku akan mengupload video baru yang membahas tentang bisnis online, produktivitas, soal pengelolaan keuangan dan teman-teman bisa komentar video apalagi yang ingin aku buat untuk teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye